Yang ke Bahrain sama ke... Oh iya kita sudah persiapkan bahwa tim bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia Maksudnya para pemain di Indonesia Beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung Nah memang untuk pesawat ya kita akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina Karena memang tidak mungkin mereka harus nempuh dari Bahrain, Doha, Doha, Hong Kong, Hong Kong, Beijing Terus naik 6 jam ya tentu waktunya berpuluh jam itu Lelah ya Pak? Lelah kasihan Dan kita harus apresiasi seperti kemarin para pemain selesai tanding Mereka langsung pulang ke klub Itu yang memang disiplin yang tidak mudah ya Ada yang pulang ke Eropa, ada yang pulang ke Amerika Ada yang pulang ke Korea seperti Arhan Yang tidak mudah ya Kita harus apresiasi perjuangan mereka Pak, dua pemain Pak yang nantinya disiapkan Pak, yang baru Pak? Ya kita tunggu minggu depan rencana DPR akan men-support Pak Presiden sudah tanda tangan Pak Menpora, Pak Supratman, Pak Menkunham sudah Rencana DPR akan tanggal 17 nanti Lalu 19 paripurna sehingga tanggal 20-24 Kita masih ada waktu 4-5 hari untuk coba meregister Supaya, karena kalau lewat dari tanggal 24 mereka gak bisa main di bulan Oktober Oh mungkin? Tanggapan dong Pak, sejak dua kali, sudah dua kali pertandingan Timnas Kelombang dukungan internasional bagi Timnas itu mengalir terus Pak tanggapan? Ya alhamdulillah, karena ini yang saya bilang Kita sudah terlalu lama tidur buat sepak bola Indonesia Ini waktunya kita bangkit Pasti ada perbedaan pendapat Tetapi ya kembali kita kerja aja lah Kita gak mau terjebak polemik-polemik diskusi yang buat saya itu Dan ini negara demokrasi kritik itu sesuatu yang baik gitu Ya tetapi kita fokus aja lah Kita kerja, 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 kerja Pak Erick, bisikan mungkin atau diskusi sama Pak Presiden apa Pak? Ketika mungkin setelah pertandingan sama kemarin juga di KN ada Bahas timas kita gak Pak? Titip atau seperti apa Pak? Soalnya ya, saya rasa Pak Prabowo Punya komitmen penuh kemarin waktu di KN Beliau sempat manggil saya Pak Erick, jangan takut Pemerintah akan mendukung terus Saya ingin memastikan sepak bola kita punya program berkelanjutan Saya tahu nanti di bulan November Itu beliau menjadi presidennya Ya jangan pernah pertanyakan kalau saya tidak punya komitmen yang sama Terima kasih Pak Siap Makasih Pak You say I make you nervous A tragedy I'm a beautiful disaster A reckoning You wonder how I got this way You think I'm someone to be You think I would look pretty On your arm Once you cover up my bruises Ivar Jenner bermain sebagai starter saat Jong Utreh kalah dari tim papan atas FC Den Bos Dalam lanjutan Irste Divisi atau Kompetisi Kasta Kedua Belanda Selasa 17.9 dini hari WIB Jong Utreh menjamu Den Bos di Sport Kompleks Sodeblah Meski bermain di kandang, Jong Utreh harus mengakui keperkasaan Den Bos yang menang 3-0 di laga ini Ivar Jenner dimainkan sejak menit pertama di laga ini oleh pelatih Jong Utreh, Ivar Van Dinteren Ia diduetkan dengan Silas Andersen sebagai double pivot dalam formasi 4-2-3-1 Jong Utreh berharap bisa meraih kemenangan pertama mereka musim ini Akan tetapi, Ivar Jenner dan kawan-kawan tidak kuasa untuk membendung keperkasaan tim tamu Den Bos sudah membuka keunggulan atas Jong Utreh saat laga baru berjalan 12 menit Kakak pemain Liverpool Rian Gravenberg yaitu Danzel Gravenberg berhasil membawa Den Bos unggul 1-0 lewat golnya Setelah itu, Den Bos memperbesar keunggulan jadi 2-0 pada pertengahan babak pertama Kali ini gawang Jong Utreh kebobolan gara-gara gol bunuh diri back tengah, Wesel Khoi Situasinya jadi makin sulit buat tuan rumah pada awal babak kedua Den Bos bisa mencetak gol ketiga melalui gol yang dijaringkan Byron Burgering Tertinggal 0-3, Jong Utreh sebenarnya punya peluang untuk memperkecil kedudukan lewat tendangan penalti Hanya saja eksekusi penalti striker Georgius Caralampoglu tidak berbuah gol pada menit ke-54 2 menit berselang, Ivar Jenner ditarik keluar Posisi pemain timnas Indonesia itu digantikan oleh Linden Eddard Situasinya tidak banyak berubah buat Jong Utreh di sisa waktu pertandingan Den Bos bisa mempertahankan keunggulan dengan kemenangan 3 gol tanpa balas di pertandingan ini Hasil ini membuat Jong Utreh belum bisa keluar dari posisi juru kunci Irste Divisi Sementara buat dan bos tambahan 3 poin menempatkan mereka di posisi ketiga kelasemen dengan koleksi 13 poin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.